Banyak nekat Pertama saya punya modal itu 600 ribu Saya belikan induan satu Kondisi ekonomi yang bahasanya Kita gak punya lahan usaha Sawah ataupun ladang Kita cuma mutlak pekerjaan kita Ini kita fermentasi Biar bisa tahan lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tenag dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan channel saya Salam tenag Salam hari tetap semangat Kali ini saya berbunjung Badi di kandang Kambing Pola tenagnya ini Ada yang Bredding Ada yang bredding Ada fattening Kayaknya pengkepukan Ini jantan Ini juga Pakatnya Ini Ini Nah ini Ini tadi Sedang Ada pembuatan Pakatnya ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa perkenalkan mas Namanya siapa mas Namanya Prayit Pak Prayit Pak Prayit Kalau alamat lengkapnya Alamat lengkapnya Karya Makmur Dusun 3 RT 10 10 Kabupaten Lampung Timur Mas Kabupaten Lampung Timur Oke Saya mau Ini Tanya ini Kalau ternaknya Sudah berapa Tahun ini Sudah kurang lebih 5 tahun Dari mulai belajar Sampai sekarang 5 tahun Kuih Wadang Kamerannya Nah ini Kalau Ini Domba Jenis Jenis Domba Mas Ya Domba Ada Apa Jomba Semua Ada Campur 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 Kalau Jenisnya Ternak Ini Pak Anu Mas Penggemukan Apa Breding Gimana Ini Disney Ternak Kita Campur Campur Ada Yang Breding Ada Juga Yang Kita Katakan Pengemuan Kadang-kadang Ada Orang Yang Jual Bahan Harganya Sesuai Kita Ambil Juga Kita Besarkan Disini Selain Kita Bikin Bibit Sendiri Terus Kalau Ini Ide Ini Ide Ternak Kamping Ini Dari Siapa Mas Bisa Bisa Tertarik Sama Dunia Ternak Kamping Dunia Ternak Kamping Kalau Saya Idenya Timbul Dari Bahasanya Kondisi 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 ekonomi Yang bahasanya Kita gak punya Lahan usaha Sawah Ataupun ladang Kita cuman Mutlak Pekerjaan kita Diburuh Di permabelan Pertukangan Jadi Jadi kita Bahasanya Ingin Punya Usaha Tambahan Yang Tanpa Mengganggu Usaha Yang Udah Ada Betul Betul Makanya Kita Sistem Pakannya Kita Usahakan Sistem Permentasi Maupun Yang Rumput Segar Ini Cerdas Pinter 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 Dan Kita Lihat Ini Tadi Sedang Melakukan Proses Pembuatan Pakan Berarti Ini Di Fermentasi Apa Gimana Pakannya Pakannya Tadi Yang Udah Digiling Seperti Ini Kita Fermentasi Biar Bisa Tahan Lama Tapi Kalau Memang Kita Udah Kehabisan Pakan Bisa Juga Langsung Diberikan Terus Bahannya Ini Bahannya Apa Bahannya Ini Kita Ambil Dari Rumput Tambak Rumput Tambak Rumput Tambak Itu Yang Jenis Gerinting Berarti Bisa Itu Di Fermentasi Itu Bisa Kalau Rumput Gerinting Campurannya Apa Ini Rumput Gerinting Campurannya Kalau Udah Kita Cacah Seperti Ini Kita Pakai Dedak Terus Pakai Molase Sama Pakai M4 Tambahan Lagi Kalau Punya Jenjet Itu Kapar Jagung Itu Bagus Juga Untuk Tambah Kalau Proses Ini Kan Udah Dimasukkan Ke Dalam Ini Bisa Jadi Itu Berapa Hari Mas Biasanya Prosesnya Kalau Rumput Yang Sejenis Rumput Ini Sebenarnya Kalau Kita Nunggu Lembek Betul Sampai Dia Bahasanya Yang Keras Kereh Sudah Lunak Semua Itu Kurang Lebih Kita Makan Waktu Sekitar 3 Sampai 4 Hari Tuh Teman Kalau Bahasanya Saya Katakan Tadi Kalau Kita Tidak Masalah Cuman Kalau Langsung Diberikan Risiko Kita Batang Rumput Yang Keras Yang Tua Mungkin Akan Tersisa Tidak Dimakan Terus Selama Ini Sudah 5 Tahun Kalau Dulu Awalnya Berapa Itu Kira Kira Pertama Kalau Awal Bicara Tentang Awal Saya Beternak Saya Beternak Ini Modanya Nekat Modanya Nekat Pertama Saya Punya Modal 600 Ribu Saya Belikan Induan Satu Beranak Terus Karena Tekad Saya Semangat Pengen Usahanya Besar Saya Cari Bahasanya Relasi Yang Mau Tanam Saham Kalau Di kampung Bahasanya Sistem Gadol Nah Itu Untuk Jalan Tahun Pertama Kami Kerjasama Itu Sistemnya Penggemuan Hasilnya Agak Lumayan Untuk Putaran Tahun Keduanya Begitu Lagi Begitu Lagi Dan Sampai Menginjak Tahun Keempat Sampai Tahun Kelima Alhamdulillah Kita Sudah Bisa Berdiri Sendiri Walaupun Belum Banyak Berarti Sekarang Sudah Berdikari Terus Kamping Kamping Ini Sudah Lepas Dari Gaduan Lepas Dari Gaduan Berarti Sekarang Ini Sudah Milik Sendiri Keren Pinter Cerdas Jadi Walaupun Investasinya Dalam Jangka Panjang Lumayan Panjang Tapi Memang Cukup Menghasilkan Menjanjikan Ini Keren Mantep Terus Senengnya Kenapa Kok Di Kambing Gitu Mas Di Kambing Di Jenis Kambing Sama Domba Gitu Gak Disapi Gitu Gak Kalau Gini Kalau Perhitungan Saya Sebagai Bahasanya Peternak Kecil Kalau Kita Punya Model Bahasanya Nih 15 Juta Kita Beli Buat Beli Sapi Itu Paling Dapat Bahan Pejantan Satu Yang Habis Keluh Itu Kalau Kita Pihara Satu Tahun Paling Banter Harganya Sekitar 22 20 Laya Itu Udah Pertumbuhannya Bagus Kalau Kita Belikan Bahan Kambing Itu Katakanlah Kita Dapat Bahan 10 Ekor Nah Kalau Kita Jual Selama Usia Satu Tahun Itu Dalam Per ekor Kan Bisa Mencapai 3 Juta Dalam Per ekor Artinya Kita Bisa Dapat Dua Kali Lipat Itu Dari Sisi Ini Masih Dari Sisi Keuntungan Ternaknya Aja Dari Limbah Kandangnya Kalau Dari Kambing Kita Tidak Repot Banyak Orang Sudah Ngantri Mesen Mesen Dari Kohenya Mas Ya Dari Rapuk Kandangnya Kalau Dari Limbah Sapi Disini Belum Ada Yang Make Disini Khususnya Di Karya Makmur Cuman Kalau Di Kupuk Kandang Dari Kambing Atau Dombani Banyak Yang Make Oke Mas Saya Pengen Lihat Ini Yang Sini Ini Yang Peranakan Yang Sini Ini Barusan Lahiran Tadi Malam Ini Baru Tadi Malam Jantan Jantan Betina Jantan Sama Betina Ini Yang Hitam Putih Ini Betina Yang Putih Jantan Baru Tadi Malam Terus Ini Kan Ada Dua Ras Istilahnya Ada Domba Dan Juga Ada Kambing Rambon Jawa Itu Kalau Mengenai Pengurusannya Itu Enak Mana Itu Kalau Sistem Kepengurusannya Kalau Kita Katakan Masalah Enak Atau Enggak Enak Itu Relatif Mas Cuman Kalau Kita Melihat Dari Kekuatan Fisik Ketahanan Fisiknya Memang Lebih Tahan Kedomba Pemeliharannya Enggak Begitu Rewel Kalau Dari Segipakan Segipakan Sama Sama Kalau Segipakan Sebab Kan Disini Kambing Kambing Jawanya Ini Semua Udah Tak Bikin Ini Adaptasi Sama Pakan Yang Ada Disini Jadi Sistem Makannya Relatif Sama Betul Jadi Kita Enggak Kerepotan Kita Yang Ngatur Kita Yang Ngatur Kalau Mas Apakan Ini Ini Kisah Ini Kisaran Berapa Ini Kisaran Umur Tiga Tahun Mas Tiga Tahun Untuk Pemacek Ini Mas Ini Pacek Yang Di Hadapi Kalau Dari Segi Penyakit Kalau Dari Segi Penyakit Kalau Selama Ini Penyakit Tidak Ada Kalau Mungkin Sekedar Pilek Batuk Dan Sebagainya Karena Oba-botanya Sudah Ada Yang Jelas Sering Bermasalah Itu Kambing Masuk Angin Mas Masuk Angin Kalau Masuk Angin Itu Jarang Tertolong Memang Tertolong Karena Angin Ini Tidak Main Hari Tidak Jum Kalau Telat Penanganan Salah Penanganan Itu Out Itu Lihat Yang Sebelah Yang Sebelah Sini Braiding Ini Jadi Disini Koloni Kenapa Pilihannya Koloni Mas Kalau Untuk Braiding Ini Kalau Kenapa Kita Bikin Koloni Kita Membiasakan Khusus Anakan Anak 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 Itu Supaya Cepat Terbiasa Dengan Pakan Yang Ada Oh Iya Betul Jadi Cepat Beradaptasi Ngikutin Yang Gede 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 Jadi Nantinya Kalau Dia Sudah Khususnya Yang Pejantan Pejantan Waktunya Dipisah Dia Sudah Terbiasa Adaptasi Dengan Pakan Yang Ada Ini Berarti Ini Hasil Dari Braiding Sendiri Kalau Totalnya Keseluruhan Ada Berapa Ekor Total Keseluruhan Kurang Lebih Sekitar Empat Puluhan Ekor Empat Puluhan Ekor Itu Baru Juga Yang Ada Yang Kecil Juga Itu Barusan Umuran Sekitar Dua Bulan Itu Mas Kalau Braiding Ini Memang Langsung Domba Kedomba Langsung Kedomba Kalau Dulu Belum Belum Pernah Nyoba Yang Kambing Jawa Sudah 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 Banyak Kegagalan Makanya Saya Beralih Ke Domba Kegagalannya Faktor Yang Mana Dari Sekipakan Atau Penyakit Kalau Banyak Orang Ngomong Katanya Enggak Sinong Katanya Cuman Saya Sendiri Enggak 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 Ke arah Situ Saya Mikirnya Mungkin Secara Keperawatannya Mungkin Saya Kurang Memahami Yang Kambing Jawa Saya Enggak Tahu Setiap Beranak Itu Sering Mati Mas Oh Gitu 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 Jadi Dia Light Itu Langsung Mati Keluar Udah Mati Makanya Saya Terus Beralih Bredingnya Kedomba Setelah Domba Ternyata Berhasil Ini Kalau yang Disini Jantan Semua Jantan Semua Jantan Semua Kalau Disini Ada Domba Dan Juga Ada Rabonan Juga Kalau Dombanya Ini Jenis Domba Apa Mas Ini Dombanya Ini Udah Silangan Indoknya Indok Domba Lokalan Ada Juga Yang Masih Asli Garut Cuman Kalau Pemacetnya Kita Pakai Ya Tadi Yang Garut Terus Selama Ini Selama Yang Dijalankan Ini Gimana Mas Ternak Kambing Dalam Perekonomian Rumah Tangga Kita Ya Alhamdulillah Bisa Menutupi Manakala Bahasanya Kita Lagi Telat Di Job Pekerjaan Yang Udah Ada Kita Bisa Ngeluarin Yang Udah Ada Mas Betul Betul Berarti Istilahnya Cukup Membantulah Dalam Perekonomian Kita Kalau Ini Ngomong-ngomong Sebagai Usaha Sampingan Apa Usaha Pokok Mas Peternak Ini Ini Usaha Tambahan Kalau Prinsip Saya Usaha Tambahan Bukan Sampingan Berarti Bisa Dikatakan Usaha Pokok Apa Belum Usaha Yang Diutamakan Gitu Apa Belum Ya Sudah Bisa Dikatakan Pokok Sudah Dikatakan Pokok Kalau Cari Rumput Ini Terakhir 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 Kalau Untuk Rumput Ini Kambing Ini Tidak Permikiran Mas Yang Jelas Perlu Pembelajaran Dia Makan Onggo Itu Mas Sebagai Campurannya Itu Kalau Rumput Ini Dia Udah Langsung Mau Terus Kalau Misalnya Fermentasian Itu Juga Langsung Langsung Ini Langsung Mau Langsung Mau Kalau Untuk Kambing Kambing Domba Ini Mudah Kalau Kambing Kambing Sistem Jenis Jawa Rambun Ini Perlu Adaptasi Kita Kita Berikan Kalau Memang Sudah Ada Gejala Misalnya Dia Susah Gemuk Makannya Susah Juga Baru Kita Kasih Kalau Vaksin Tetap Kita Pakai Dua Bulan Sekali Oke Kalau Pengasepan Malam Pengasepan Ya Kadang Dikasih Kadang Enggak Tergantung Ada Yang Buat Pengasepannya Enggak Masalahnya Ini Fermentasi Jarang Bersih Semua Ini Lihat Kotorannya Bersih Enggak Ada Kotoran Apa Namanya Sampah Sampah Kalau Selama Ini Sudah Perna Apangan Berarti Mas Dari Kotoran Ini Sudah Berulang Mas Biasanya Berapa Berapa Ini Berapa Ribu Perkarung Perkarung Orang Ngambil Disini 10.000 Mas Kita Cuma Ngarung Aja Karung Dianterin Sama Yang Mau Beli Bagus Ini Kering 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 Bersih Enggak Ada Berarti Ini Ada Mesin Rumput Berarti Ngaritnya Pakai Ini Mas Iya Ngaritnya Pakai Ngaritnya Nggak Tanggung Tanggung Pakai Mesin Rumput Ini Berarti Ngaritnya Ngarit Sendiri Mas Sendiri Oke Mas Terima Kasih Informasi Ilmu Yang Disampaikan Mudah Mudah Tenak Ini Tambah Sukses Tambah Banyak Dan Juga Sehat Selalu Amin Oke Keman Itu Tadi Video Saya Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Harapan Saya Jangan Lupa Dukungannya Untuk Like Comment Subscribe Dan Tekan Komple Notifikasi Lonceng Salam Tenang Salam Mengeri Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh